Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan buruh Kita ketemu lagi dalam Diskusi ringan Bersama saya Najim Sula bagai host dan juga Menghadirkan Bung Kahar Kembali sebagai narasumber Apa kabar Bung Kahar? Ya baik Bung Azim Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bung Kahar Kita hari ini mau bicara terkait Rencana pemogokan yang Sudah tersiar Di beberapa waktu yang lalu Yang mana akan dilakukan oleh Kawan-kawan di Pertamina Menurut Bung Kahar Terkait pemogokan seperti ini Pandangannya seperti ini Silahkan Ya tentu saja setiap pemogokan adalah sesuatu yang harus kita dukung Setiap pemogokan bagi buruh adalah sebuah kehormatan Mengapa dia menjadi satu kehormatan? Karena pemogokan adalah Wujud nyata dari kebersamaan Wujud nyata dari sikap tegas kaum buruh Terkait dengan beberapa hal yang dianggapnya tidak Sesuai dengan ketentuan Dan pemogokan itu juga bagian dari sebuah kehormatan Karena dengan melakukan mogok Buruh menyadari kekuatan kolektif mereka Dengan melakukan mogok Buruh menyadari bahwa selama ini Mereka lah yang menggerakkan mesin-mesin produksi Dengan mogok Mereka menyadari bahwa selama ini Perusahaan tidak akan bisa bergilaan dengan mereka Dan kita juga menyadari begitu Bahwa mogok adalah konstitusi dari kaum buruh Dia menjadi senjata utama dari kaum buruh begitu Yang karenanya kita semua mesti memberikan apresiasi dan dukungan Ketika kaum buruh berani melakukan pemogokan Terus hal yang pertama Yang kedua Mogok kerja tidak bisa dilakukan hanya dengan sendirian Artinya ketika buruh melakukan pemogokan Itu harus dilakukan secara bersama-sama Dilakukan secara kolektif Dilakukan dalam satu barisan Dengan kemikian Maka kita bisa mengukur Kalau kemudian buruh menyerukan pemogokan Kalau buruh merencanakan sebuah pemogokan Itu artinya mereka menyadari bahwa Kebersamaan, persatuan Itu menjadi kekuatan utama dari kaum buruh Baik, Bung Kahar Bagi kawan-kawan buruh sendiri Itu memaknai pemogokan seperti apa Bung Kahar? Ya, pertama Makna mogok bagi buruh itu adalah Satu hal yang sangat esensial Mogok bagi buruh itu sebuah kesadaran Bahwa selama ini mereka yang menggerakkan mesin-mesin produksi Yang kedua Mogok bagi buruh itu juga mengajarkan satu hal penting Bahwa mereka sangat berarti Bahwa buruhlah yang selama ini membuat perusahaan bisa berkembang Buruhlah yang membuat perusahaan ini bisa berjalan Buruhlah yang membuat perusahaan bisa mendapatkan untung yang besar Dan Ketika buruh mogok Mereka menyadari bahwa posisinya itu sangat penting sekali Bahkan mesin-mesin produksi Pabrik-pabrik itu tidak akan bisa berjalan Tanpa tenaga dari kaum buruh Jadi mereka mulai menyadari Dengan melakukan mogok bahwa Mesin tidak akan pernah punya makna apapun Tanpa keberadaan buruh Perusahaan tidak pernah punya makna apapun Tanpa keberadaan dari pekerjanya Jadi itu makna yang hakiki begitu ya Terkait dengan pengobotan Mogok bisa jadi Kita bisa mengartikan dia seperti hanya Babak playoff dalam sebuah kompetisi Playoff itu kan pertandingan hidup dan mati Kalau dia menang Maka dia akan melanjutkan ke pertandingan selanjutnya Tapi kalau kemudian dia kalah Maka dia akan berhenti sampai di situ Maka mogok sebagai sebuah pertandingan Babak hidup dan mati itu Dia harus memastikan bahwa Buruh harus menang ketika melakukan pengobokan Karena kalau dia sudah mogok Kemudian kalah Maka tidak ada cara lain yang bisa dia lakukan Untuk memastikan agar haknya itu bisa didapatkan Nah oleh kira itu Pemobur juga harus mematnai bahwa Ketika dia melakukan pengobokan Harus dipastikan bahwa Itu adalah pengobokan yang bisa benar-benarnya Pengobokan yang bisa menghentikan produksi Pengobokan yang bisa menghentikan Laju perusahaan Untuk dia tidak bisa menggerakkan mesin-mesinnya lagi Karena kalau Mogok Kemudian ada sebagian yang masih bekerja Itu berarti Masih belum total mogoknya Artinya perusahaan masih berjalan Tapi kalau mogoknya total Kemudian pengobokan itu benar-benar Diikuti oleh seluruh buruh Maka disana kita akan punya harapan bahwa Kemenangan itu bisa kita dapatkan Jadi Saya kira memaknai mogok kerja Itu adalah bagian dari itu Dia adalah bapak final Kalau dia menang maka dia akan mendapatkan Apa yang dia tuntut Kalau kalah Kita sering mendengar bahwa Banyak buruh yang kemudian Menjadi korban Karena pengobokan-pemobokan yang tidak berhasil Karena itu ketika kita berani Menyerupkan pengobokan Maka harus ada satu jalan Membuat kita juga yakin Akan mendapatkan kemenangan Oke Menarik ya Apa yang baru saja dipaparkan Terus Menurut Bung Kahar Pertamina ini kan merupakan Perusahaan pelat merah BUMN gitu kan Dengan adanya rencana Pemobokan seperti ini Apa yang bisa diambil Bagi kawan-kawan buruh lainnya Di luar Pertamina Apakah ini menjadi sebuah Contoh atau seperti apa Menurut Bung Kahar Ya Ada beberapa pelajaran menarik Pelajaran penting Yang bisa kita ambil Dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Di Pertamina Yang pertama Pertamina ini adalah Perusahaan pelat merah Perusahaan BUMN Perusahaan BUMN saja Perusahaan pelat merah Yang Rata-rata Tingkat kesejahteraannya Sudah relatif baik Mereka masih mau berserikat Tidak hanya berserikat Mereka juga masih Berani untuk melancarkan Pemobokan Ini artinya kan Mereka yang sudah Relatif mampan Yang sudah relatif Mendapatkan Tingkat kesejahteraan Lebih baik Itu mereka masih mau berserikat Mereka masih mau Melakukan pelawanan Dalam tanda kutip Ini artinya Memberikan pelajaran Bagi kawan-kawan yang lain Di perusahaan-perusahaan Yang katakanlah Kurang baik Begitu kondisinya Di perusahaan-perusahaan Yang sering menindas buruh Di perusahaan-perusahaan Yang tidak memberikan H-H buruh Seharusnya Kau buruh lebih berani lagi Lebih berani untuk Berterikat Lebih berani untuk Menentukan sikap Ketika ada haknya Yang dikankangi Yang kedua Ini juga sekaligus Tamparan begitu ya Bagi pemerintah Bagi negara Bahwa di perusahaan-perusahaan Yang notabene Adalah milik negara Itu ternyata Masih ada Buruh yang dikankangi Kita mendengar Misalnya Di perusahaan-perusahaan BUMN Itu masih banyak Ossourcing Yang tidak sesuai Dengan ketentuan Kita mendengar itu Misalnya kawan-kawan Di outsourcing PLN Begitu misalnya Ada banyak kawan Yang dia Diperkenalkan dengan Sistem alih daya Kemudian tidak hanya di PLN Misalnya di Di salah satu Perusahaan BUMN Di Jakarta Yang bergerak Di perkapalan Begitu Mereka juga Masih tidak memberikan Tumpah secara layak Bahkan Jaminan BPJS Kesehatannya BPJS Keterkerjaannya Masih tersendat Dalam pembayarannya Begitu Ini kan menjadi Tamparan bagi Negara seharusnya Bagi pemerintah Seharusnya kan Perusahaan-perusahaan Milik negara Perusahaan-perusahaan Tak merah Itu memberikan contoh Memberikan contoh Yang baik Dalam hal ketaatan Terhadap Aturan-aturan Ketergayaan Tapi yang terjadi Justru malah Mereka Banyak Yang tidak Memberikan Apa yang menjadi Hak buruh Sesuai dengan ketentuan Tidak Memenuhi Apa yang menjadi Tuntutan dari Kau buruh Dan Ini menjadi Tendensi Begitu Kalau perusahaan-perusahaan Milik negara Saja Berperilaku Seperti itu Bagaimana Dengan kondisi Perusahaan-perusahaan Yang bukan Milik negara Perusahaan-perusahaan Yang jauh Dari jangkauan Pemerintah Perusahaan-perusahaan Yang tidak mendapatkan Pengawasan yang ketat Dari pengawas Ketergayaan Tentulah mereka akan Memperlakukan buruhnya Dengan buruk Ada banyak pelanggaran Di sana Ada banyak hak buruh Yang dikangkangi Dan ini menjadi Satu Satu catatan penting Begitu ya Di akhir tahun ini Mudah-mudahan juga Akan menjadi perhatian Bagi pemerintah Untuk Memperbaiki Dari Dalam dirinya sendiri Sehingga akan menjadi Contoh bagi Perusahaan-perusahaan Yang lain Untuk Juga menaiki Aturan hukum Pekerjaan Begitu Bu Masih Baik Terakhir nih Terkait rencana Kawan-kawan Yang kita dengar Beberapa Waktu yang lalu juga Dimana kita Dengarkan Kawan-kawan Serikat Pekerja Juga merencanakan Aksi mogok nasional Terkait dengan Penetapan upah Yang Cukup berlarut-larut Dan tidak sesuai Dengan apa yang menjadi Ekspetasi Dari Kawan-kawan Buru Perkembangannya Seperti apa Bungkar Terkait isu tersebut Oh iya Rencana mogok nasional Yang akan dilakukan Oleh kawan-kawan Buru Ada beberapa Hal yang Yang diangkat Yang pertama adalah Mogok nasional Dilakukan untuk Melakukan perlawanan Total Terkait dengan Omnibus Udang-Udang Cipta Kerja Jadi waktu itu Buru mengancam Kalau Udang-Udang Cipta Kerja Itu tidak diputuskan Sesuai dengan Apa yang menjadi Tuntutan kawan-kawan Buru Maka buru akan melakukan Pemobok nasional Yang kedua juga Kamburu melakukan Ancaman terkait dengan Pemobokan nasional Itu terkait dengan Penetapan upah minimum Di tahun 2022 Manakala Gubernur-gubernur Masih tetap Motot untuk Menetapkan upah minimum Berdasarkan dengan Ketentuan dari Udang-Udang Cipta Kerja Nah kalau Tuntutan itu Tidak dipenuhi Kamburu Waktu itu mengancam Akan melakukan Pemobokan nasional Nah saya kira Kita masih melihat Perkembangannya Karena sampai saat ini Beberapa daerah Juga masih berproses Terkait dengan Perjuangan upah Minumnya Beberapa daerah Juga masih terus berjuang Untuk memastikan Agar Udang-Udang Cipta Kerja Tidak dijalankan Dan yang pasti Pemobok nasional Yang diserukan oleh Kamburu Sebenarnya adalah Pemobokan yang konstitusional Pemobokan yang sesuai Dengan ketentuan Mengapa? Karena berdasarkan Udang-Udang 21-2000 Tentang Serikat Pekerja Serikat Guru Itu dikatakan di sana Bahwa salah satu fungsi Dari Serikat Pekerja Adalah untuk Mengorganisir pemobokan Nah Pemobokan itu Artinya Menghentikan produksi Nah kalau menghentikan produksi Itu dilakukan oleh Banyak perusahaan Dilakukan di banyak tempat Dilakukan di berbagai daerah Maka tentulah Kita bisa mengklaim Bahwa itu adalah Pemobokan Pemobokan nasional Pemobokan yang ditujukan Untuk Menekan Pemobokan yang ditujukan Untuk menuntut Agar pemerintah Memenuhi Apa yang menjadi Asetasi dari Kamburu Baik Bungkar Luar biasa penjelasannya Kawan-kawan Demikian tadi Apa yang sudah disampaikan Oleh Bungkar Semoga bisa menjadi Sebuah pencerahan Tersendiri Bagi kita Akan Apa yang sedang Terjadi Di Dunia perburuan Bungkar Terima kasih atas waktunya Oke Terima kasih Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton